Market Analysis 9 Februari 2023, seperti biasa kita akan lihat sejenak dari fundamental, faktor apa saja yang memberikan sentimen pergerakan pada pasar. Ya, sentimen utama tentunya masih tetap berkisar kepada China dan juga khawatiran resesi dan kita masih belum terlepas dari keduanya. Jadi, kita masih tetap akan melihat hal tersebut setidaknya sampai mungkin di era bulan Maret atau bahkan di penghujung Mei. Ya, dari Fed Speaker sendiri, keempat penampil dari Fed Speaker sama-sama mengatakan terkait dengan semua hal tersebut akan bergantung pada data. Dari salah satu pejabat Fed yang paling konsisten sampai saat ini setidaknya, Waller mengatakan bahwa Fed perlu pertahankan pengetatan untuk beberapa waktu untuk memperlambat aktivitas lebih lanjut di 2023. Sementara untuk John Williams sendiri, mengatakan bahwa dotplot Desember sebetulnya masih sangat masuk akal dan Fed kemungkinan perlu pantau data berikutnya untuk menentukan jalur kenaikan suku bunga berikutnya. Dan dari Neil Kaskari, mengatakan bahwa tidak banyak bukti bahwa kenaikan suku bunga sejauh ini berdampak besar pada tenaga kerja. Pertumbuhan upah dinilai terlalu tinggi untuk mendukung inflasi. Dan Kaskari ini sebetulnya tak berkata atau berada di sisi dovis atau bahkan less hawkish, namun belakangan ini dalam pertemuan-pertemuan terakhir dia kecenungannya adalah hawkish. Sementara itu dari Lisa Cook, di mana dia merupakan anggota dari Dewan Gubernur Fed, mengatakan bahwa kebijakan suku bunga akan bergantung pada seberapa cepat inflasi bergerak menuju target 2%-nya. Sementara Fed sendiri belum selesai menaikkan suku bunga. Ya, keempat pejabat Fed tersebut sama-sama menginginkan untuk kenaikan suku bunga yang tetap dipertahankan dan juga belum ada indikasi apakah ada clue terbaru atau tidak. Sehingga market sebetulnya bisa menanggapinya sebagai tidak ada perubahan apapun. Di sisi lain, Waller tetap dengan less hawkish-nya, Williams, Kaskari dengan sisi hawkish-nya, dan Cook cenderung dalam sisi yang stabil atau cenderung berada di tengah-tengah. Kemudian, dari Rusia sendiri muncul peringatan kepada Inggris tentang pengiriman pesawat tempur. Kedubes Rusia mengingatkan kepada Inggris bahwasannya pengiriman yang dilakukan oleh Inggris ke Ukraina akan memiliki konsekuensi politik dan juga militer. Bukan hanya Inggris, tapi juga ke seluruh Eropa. Konflik Rusia-Ukraine ini nampaknya akan bisa menjadi risiko geopolitik yang sewaktu-waktu bisa pecah. Meskipun sampai saat ini kita tidak mendapatkan peluang untuk gangguan keamanan ataupun kondisi konflik yang lebih lanjut, tapi hati-hati karena ini bisa kapanpun terjadi perpecahan. Goldpengsah merasa yakin bahwa Ion akan melemah dalam hitungan minggu. Goldpengsah melihat ada kesimbangan risiko yang menguntungkan untuk pelemahan Japanisien dalam beberapa minggu depan. Ada tiga alasan yang setidaknya mendasar di pandangan Goldpengsah tersebut, pertama yaitu terkait dengan data non-farm perol AS yang cukup menakjubkan sehingga akhirnya US Treasury Yield mengalami kenaikan cukup tinggi dan itu adalah sinyal negatif untuk yen. Yang berarti pula USD Japanisien cenderung mengalami kenaikan. Japanisien sendiri berkira-kira buruk dibandingkan sebagian besar mata uang utama lainnya dan target perkiraan dari Goldpengsah untuk tiga bulanan yaitu berada di level 132. Sampai saat ini level tertinggi tertahan di 131.80an dan sempat terkoreksi lagi di area 130. Kemudian alasan ketiga terkait dengan kelanjutan dari Yield Growth Control yang kemungkinan akan dalam formasi yang sedikit berbeda. Tapi Yield Growth Control ini berpotensi membuat pelemahan yen meskipun risiko keuntungan imbang karena fleksibilitas BOJ ke depannya. Dan Central Bank Speaker untuk hari ini akan difokuskan kepada pernyataan dari Gubernur BOE Andrew Bailey dan juga member ECB Louis de Guindals. Bailey akan menjadi pembicara di depan parlamen setidaknya adalah testimoni terkait dengan kebijakan moneter yang diusung oleh BOE. Di jam 9.45 GMT atau 16.45 waktu di sebagian barat. Sementara ECB member Louis de Guindals akan lanjut dengan pembicaraan yang diselenggalkan oleh Instituto Karol Wojcidla di Madrid dan akan dirilis di jam 18.00 GMT atau jam 01.00 dini hari. Cermati jika ternyata keduanya memberikan petunjuk tentang kebijakan berikutnya. Sementara untuk ECB sendiri hampir bisa dipastikan sesuai dengan pernyataan dari Christine Lagarde Tempohari akan menaikkan kembali 50 basis point. Nah pertanyaannya adalah apakah Bailey juga akan memberikan syarat yang sama atau cenderung lebih rendah? Dan semakin dekat dengan pengumuman ataupun masa berakhirnya periode kepemimpinan Gubernur Koroda, pemerintah akhirnya akan mengumumkan calon Gubernur BOJ. Tanggal untuk pengujian nama-nama calon tersebut adalah 10 Februari yang berarti besok dan sampai saat ini Masayoshi Amamiya difavorikan untuk menjadi calon pengganti. Baik Masayoshi Amamiya maupun Masazumi Wakatabe merupakan wakil deputi gubernur dari BOJ dan keduanya akan mengakhiri masa jabatannya tersebut di tanggal 19 Maret. Dan kita berlanjut kepada outlook dari DXC atau USD dan juga akan lanjut dengan US ratio yield. Oke, dari sisi DXC terlebih dulu. Grafik H4 kembali menunjukkan apa yang sempat kita ulas kemarin benar adanya. Bahwasannya pergerakannya relatif stabil setelah menyentuh resisten. Dan kita lihat di sini beberapa titik yang kembali dituju bahkan terakhir berada rejection di bawah 103.53. Meskipun di malam hari memang dia sempat berbalik dari level terendahnya yaitu level 102.95. Nah pertanyaannya, kalau misalkan melihat pola seperti ini, apakah ada gejala dia akan lanjutkan penurunan di bawah 102.59? Ya bisa saja. Atau malah bisa saja dia cenderung rebound kembali. Artinya nantinya kita akan mendapatkan pola double bottom di situ. Dengan catatan, neckline akan berada 103.53. Tapi satu sisi yang lainnya adalah tekanan juga sedang terwujud sampai saat ini yang bisa mengindikasikan lanjutan penurunan. Kalau misalkan kita lihat di sini, rejection atas, kemudian dia cepat swing low, dan terakhir yang terjadi adalah kita asumsikan sebagai zona double top. Oke, kalau misalkan ternyata double top, tentunya diharuskan confirm dengan penemusan di bawah level 102 yang merupakan neckline. Tapi kita tinggal tunggu saja, apakah yang terjadi sebagai double top atau justru akan membentuk double bottom. Lalu kemudian dari grafik daily-nya sendiri, ternyata candlestick ditutup dengan short body candle, meskipun berwarna hijau, tapi saya ragu inilah sinyal untuk kenuatan ataupun kenaikan. Tapi dengan demikian pula, dikarenakan hanya dirilis data unimplement claim atau jobless claim, maka kita hanya akan melihat potensinya mungkin saja sangat wajar kalau terjadi penguatan kembali dari sisi US dollar, tapi dengan catatan level resistance 103.53 ini kemungkinan akan menjadi indikasi yang paling mutlak untuk ditembus. Selama dia tidak berhasil tembus, maka ini masih tetap terbuka untuk pola penurunan. Jadi, kalaupun kita lihat 3 candle bullish, lalu kemudian ditemani oleh 3 candle atau 2 candle sejauh ini, yaitu areal candle dengan short body candle, maka kemungkinan potensinya adalah kembalikan atau reversal bearish kembali. Tapi, kita masih tetap menunggu, karena laporan tenaga kerja yang solid, itu justru akan membuat US dollar menguat kembali. Kemudian, keadaan dari sisi US Treasury Yield sendiri berhasil ditutup bearish, jadi saya akan sanksi kalau ternyata untuk hari ini dia akan melakukan kenaikan. Tapi, let's see. Dengan pola bearish gulfing berada tepat di zona resistance trendline, dan itu berarti menandakan indikasi adanya potensi sebagai rejection. Jadi, yang tadinya kita mendapatkan pola double bottom, kemudian dia sudah selesai tembus dengan zona resistance dari neckline, tapi kemudian terbentur dengan resistance trendline tersebut. Jadi, kita masih tetap harus waspada. Maka, ini bisa saja turun sementara atau bisa berbalik naik. Semuanya akan sangat bergantung kepada data pekerjaan atau klaim pengangguran mingguan untuk malam nanti. Dan terakhir, tentunya kalau dilihat dari grafik H4, maka pergerakan yang relatif sama dengan US dollar. Tapi, kita masih belum tahu apakah ini akan terjadi penurunan. Nah, kalau kita lihat dari indikator MACD yang sudah crossover, maka ini seharusnya memang terjadi penurunan. Jadi, confirm-nya adalah turun. Itu sebabnya berarti di malam hari hati-hati. Kalau ternyata terjadi lagi penurunan kepada emas di sesi Asia sampai Eropa di malam hari, bisa jadi indikasinya adalah rebound saat dia sudah menyentuh atau mendekati level support. Terima kasih telah menonton!